Peluang kendaraan roda 2 yang terjaring dalam operasi penegakan ketertiban langsung diamankan petugas. Sebagian besar pelanggar lalu lintas yang terjaring merupakan kendaraan roda 2 yang menggunakan mesin kanal pot racing. Operasi gabungan yang berlangsung tengah malam dilakukan di ruas jalan Marta Dinata, Manado. Operasi kaptif dengan Sandi Waspada Wirahiu 19 diinisiasi dalam tamal 8 Manado bersama TNI AU, TNI AD serta Poresta Manado. Isiden perlawanan dari penumpang kendaraan yang kena tilang sempat terjadi, namun akhirnya berhasil diamankan petugas. Kegiatan ini dilaksanakan secara gabungan dengan POM TNI yang terdiri dari POM Angkatan Darat, POM Angkatan Laut dan POM Angkatan Udara. Dengan Sat Lantas Polres Tamanado. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk menindak tegas kepada para pengendara kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Terutama malam ini kita lihat bersama itu mengenai kenal pot yang tidak sesuai dengan standar. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas bahwa penggunaan kenal pot harus yang sesuai dengan standar. Kalau kita lihat bersama di sini, rata-rata kenal potnya tidak standar. Jadi sangat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Operasi penegakan kertetiban dan disiplin berlalu lintas ini menyasar personil TNI serta masyarakat umum. Bertujuan menindak tegas kendaraan roda 2 dan 4 yang tidak sesuai standar berlalu lintas.